KENAPA KITA MENGUAP? Menguap adalah suatu aktivitas yang sering kita lakukan saat kita dalam kondisi mengantuk. Tapi, tahukah kalian banyak faktor lain yang membuat kita menjadi menguap? Lalu, KENAPA KITA MENGUAP? Menguap adalah cara alami untuk mendinginkan otak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Princeton University di Amerika Serikat menyatakan jikalau otak ternyata bisa mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikat. Semuanya terjadi sehingga otak harus didinginkan. Dengan menguap, suhu pada otak kita bisa diturunkan. Dan otak pun tidak akan mengalami masalah kepanasan. Menguap karena kelelahan, kecemasan, apapun stres. Pada saat tubuh kita kelelahan, bahkan stres, suhu otak dan tubuh kita mengalami peningkatan. Pada saat menguap, kita seperti menarik udara ke dalam mulut yang bertujuan untuk mendinginkan otak, atau yang sering disebut dengan termoregulasi. Tertular karena empati Saat orang lain menguap, kita kadang tanpa sadar ikut menguap. Itu semua merupakan bentuk empati pada orang sekitar. Semakin mudah seseorang menguap, menunjukkan semakin besar rasa empatinya terhadap sekitarnya. Namun, menguap juga bisa terjadi karena rasa tidak nyaman dengan situasi sekitar, ataupun dalam keadaan bosan. Gangkuan tidur, serangan jantung, epilepsi, atau bahkan struk juga dapat membuat kita lebih banyak menguap. Semua itu terjadi karena reaksi alami pada tubuh kita, agar dapat menyembahkan suhu pada otak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!